Puluhan pegawai negeri di kantor DPRD Kalimantan Barat bersamaan keluar ruangan saat mendengar penemuan sebuah tas berisi benda mencurigakan. Suasana semakin tegang ketika belasan polisi anggota tim Gegana Polda Kalbar tiba di lokasi. Tim Gegana langsung mengamankan gedung kantin tempat penemuan tas yang diduga berisi peledak tersebut. Untuk mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban, Tim Gegana meledakkan dua tas yang mencurigakan. Menurut pengelola kantin, tas berwarna hitam tersebut dititipkan oleh seorang pria tidak dikenal sejak Rabu pagi. Pria tersebut juga berpesan agar tidak ada siapapun yang boleh membuka tasnya. Setelah berjam-jam tidak diambil, kecurigaan mulai muncul. Tidip lah saya, pakaian saya dia bilang itu kan, yang dia papakan bu, terus dia pergi. Saya pun tak ingat, habis itu udah sampai jam 10, jadi saya lihat. Oh, pastinya saya lihat buburnya nggak dimakan sama letak masnya, nggak separuh diminumnya kan. Itu lah saya bilang anak-anak saya, apa isinya ini, nanti takut. Ada apa-apa dah gitu kan. Tidak saya tadi, kalau papakan sama sopan itu nggak itu. Setelah memeriksa, petugas tidak menemukan unsur logam maupun bahan peledak dalam tas. Aparat hanya menemukan beberapa pakaian dan perlengkapan mandi. Polisi kemudian memeriksa beberapa saksi untuk mencari keberadaan pemilik tas. Dari Pemtianak, Kalimantan Barat, Tutmuri Handayani, TV One mengabarkan.